Digugat cerai suami, Tias Merasih beri pengakuan mengejutkan. Terima kasih telah menonton! Artis Tias Merasih beri pengakuan mengejutkan terkait rumah tangganya yang kini di ujung tanduk. Diketahui, Tias Merasih digugat cerai suami. Aktris cantik Tias Merasih beri pengakuan mengejutkan publik usai beredar kabar bahwa ia digugat cerai oleh sang suami, Raiden Sujono. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tahas 5. Jauh sebelum digugat cerai, Tias Merasih sempat belak-belakan ungkap sifat suaminya dalam sebuah kesempatan. Tias Merasih mengatakan bahwa suaminya adalah sosok orang yang cuek. Pengakuan itu diungkapkan Tias Merasih usai mendapat pertanyaan dari Ruben Onsu. Ada statement kamu merasa kurang diperhatikan sama suami? Tanya Ruben di program Brownies tahun 2020 lalu. Tias pun menjelaskan bahwa suaminya memang orang yang cuek, bahkan semenjak mereka masih menjalin hubungan pacaran. Selama itu pula, Tias mengaku tak pernah melihat suaminya cemburu. Karena suami gue tuh cuek banget orangnya, dia itu cuek banget, terlalu santai, ngebebasin gue, terlalu percaya. Nika 3 tahun, pacaran 2 setengah tahun, udah mau 6 tahun tuh gak pernah cemburu, beber Tias. Karena sifat cueknya itu, Tias juga mengaku kadang sebel dengan Raiden. Bahkan, Tias menceritakan sang suami pernah lebih memperdulikan soal makanan ketimbang dirinya yang pulang syuting di pagi hari. Lo tau gak sih, gue mau syuting sampe jam 4 pagi, kan gue ngiter sendiri ya, sama asisten gue. Dia tuh gak pernah nanya gue pulang jam berapa, kadang suka ngebelinya gini. Dia nanya, mah masih lama gak? Enggak, bentar lagi, oke aku titip fast food ya, cerita Tias. Jadi dia nitip makan dong, bukan nanya gue pulang jam berapa, ngebelin gak laki gue. Oke, lanjut Tias. Kala itu, Tias juga menjelaskan kalau dirinya tidak pernah berantem dengan sang suami. Hal ini karena baik Tias maupun suaminya saling terbuka sejak masih menjalin hubungan pacaran. Kalau berantem sebenarnya malah gak pernah. Sejak nikah itu emang gak pernah berantem, jadi gue sama Raiden, waktu pacaran rusuh banget. Maksudnya kayak kasarnya semuanya udah kita kasih tau, nih gue busuk-busuknya kayak gini. Udah tau banget, udah sama-sama tau cara menghandle sifat masing-masing gimana. Jelas Tias.